Ini bebas bukan bebas kokoh perkara. Ada kemungkinan, ada kemungkinan ya, bebas hanya sebentar. Apabila penyidik melakukan penyidikan lagi dan menetapkan tersangka kepada Pegi Setiawan, ini tidak bisa. Kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk ditersanggalkan semua, nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang kita temukan. Alhamdulillah. Disiarkan langsung dari studio NNC Conference Hall INU Store Jakarta. Inilah rakyat bersuara bersama Aiman Pijaksono. Genap sepekan, Pegi Setiawan bebas. Tapi banyak orang yang belum paham bahwa kasusnya belum sepenuhnya selesai. Di satu sisi, Pegi telah diputuskan bebas dari status tersangka di pengadilan. Tetapi, kami mendengar akan ada upaya hukum yang akan menggugatnya kembali di pengadilan. Benarkah? Saya akan buka tuntas hari ini. Saya Aiman Pijaksono. Inilah, Rakyat Bersuara. Malam hari ini istimewa. Panggung Rakyat Bersuara akan diisi oleh para pakar hukum senior sebelumnya. Saya undang dulu. Pegi Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina, beserta pengacaranya, Pony R.M. Pegi, apa kabar? Waduh. Pungtoni. Nanti kita ngobrol dulu ya. Pegi, langsung dari Cirebon tadi. Langsung dari Cirebon. Eh, kau ada di Jakarta. Bentar. Ponynya belum. Coba. Halo, halo. Lebih dekat lagi ya. Dari Jakarta hari ini. Kemarin? Kemarin Cirebon. Kemarin Cirebon. Jadi, ini keliling ke Jakarta untuk apa nih? Untuk menghadiri podcast tadi. Menghadiri podcast. Oke. Bersama Bang Tony. Bang Tony. Bang Tony ini temani selalu nih. Iya, iya, benar-benar. Motornya udah dikembalikan belum? Belum, belum. Belum? Belum. Bukan motor pink kan? Motor pink. Motor pink? Motor pink. Motor pink. Iya. Warnanya udah ungu-guning. Oke. Tapi itu motor yang di sana. Iya. Tapi dikasih motor lagi katanya. Iya, benar-benar. Oke, nanti kita cerita soal itu ya. Oke. Selanjutnya. Untuk pertama kali di panggung rakyat bersuara. Yang kemudian juga mengawal dari kasus VINA ini. Ia adalah Ketua Umum Peradi sekaligus pengacara. Enam Terpidana Kasus VINA. Pak Oto Hasibuan. Pak Oto. Saya kenal Pak Oto lebih dari 10 tahun lalu dan tidak pernah berubah. Jadi luar biasa. Masih tetap sporty, trendy, luar biasa. Oke. Selanjutnya ada praktisi hukum yang juga malang melintang di dunia politik. Nanti kami masih tunggu adalah Bung Henry Yoso Diningrat. Nanti kita akan tunggu sama-sama masih di perjalanan. Selanjutnya hadir pula, Bung Fredrik Yunadi, praktisi hukum. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak Oto. Oke. Wah. Nanti Bung Fredrik di tengah saja. Silahkan Bung Fredrik. Dan last but not least. The one and only. Bung Ran. Bung Rasman Arief Nasution. Dan pemirsa sembilan butir amar putusan. Sembilan butir saya ulangi ya. Amar putusan Hakim Eman Sulaiman membebaskan Pegi Setiawan. Namun silang pendapat mengemukah bahwa Pegi bisa kembali menjadi tersangka lagi. Berikut informasinya. Pasca putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman di pengambilan negeri kota Bandung, Jawa Barat 8 Juli lalu. Pengacara keluarga Vina, Hotman Pari Sutapea, menyatakan Pegi bisa jadi tersangka lagi. Ini bebas bukan bebas kokoh perkara. Ada kemungkinan, ada kemungkinan ya, bebas hanya sebentar. Habis itu penyidik mulai lagi dengan mengikuti prosedur yang benar. Pegi! 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 Namun tim kuasa hukum meyakini, Pegi tak lagi bisa dijadikan tersangka. Karena telah terkunci amar putusan Hakim Eman Sulaiman. Dari putusan, amar putusan ini, ya, sudah terkunci. Ya, jadi apabila penyidik melakukan penyidikan lagi dan menetapkan tersangka kepada Pegi Setiawan, ini tidak bisa karena ini sudah terkunci dengan amar ini. Semua dalam proses evaluasi, kita tidak bisa menyampaikan, memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka kan tidak. Mungkin seperti itu. Semua negara terdaksakan sesuai dengan alat bukti yang dikatakan. Pakar hukum pidana, Hibnu menyebut, Pegi bisa kembali jadi tersangka jika penyidik polda Jawa Barat memiliki bukti baru yang kuat. SP3 demi kepentingan hukum. Nah, si Pegi ini adalah SP3 demi kepentingan hukum. Artinya apa? Kepentingan hukum buktinya masih kurang. Buktinya salah mengambil. Oleh karena itu, dalam hal seperti ini, maka demi hukum si Pegi bisa dijadikan kembali ketika itu bukti kuat. Bukti cukup. Bukti cukup. Tapi ada Bung Otto di sini. Saya mau tanya dulu sebelum ke Pegi dan Bung Tony, ke Pak Otto. Pak Otto tanggal 24, Pak Otto pegang saka total juga? Tidak. Oh tidak, oke. Tapi ada lima terpidana yang kemudian juga akan mengajukan PK, betul? Benar, benar. Lima Pak Otto ya? Ya, betul. Bukan semuanya. Kenapa tidak semua itu? Karena memang ada pembatasan seperti apa? Ya, karena prinsipnya kan begini. Pada mulanya kan keluarga para terpidana ini yang datang ke kantor peradi. Ya. Jadi setelah itu baru kita bertemu dengan para terpidana tersebut, dan mereka lah yang meminta bantuan hukum kepada kita. Oh, lima orang itu? Ya. Sementara lima orang itu ya? Sementara. Oke, saka total saya dengar informasinya bahwa akan segera disidang pertama kali di PN Cirebon itu 24 Juli 2024. Betul ya, Bung Tony? Meskipun Anda bukan pengacaranya, tapi Anda mendengar kecuali itu ya? Ya, betul. 24 Juli 2024. Dan akan dilanjutkan lagi nanti dengan lima terpidana. Sudah ada kabar? Kapan waktunya, Pak? Dan di mana? Belum. Kita akan persiapkan dulu, karena kita memang tidak mau tergesa-gesa ya. Memang ini dilematis sekali ya. Dari Sakal sudah mengajukan PK. Walaupun ya mudah-mudahan lah PK-nya itu betul-betul sempurna ya. Kalau kita memang sekarang ini sedang memperdalam kasusnya dan ingin mendapatkan bukti-bukti yang lebih sempurna, baru kita mengajukan PK. Begini, ini kan pemikiran awam, Pak Otto. Dengan bebasnya PEGI, pertanyaan pertama saya, apakah berpengaruh bahwa ini merupakan angin segar bagi lima terpidana maupun sakatatal yang akan melakukan PK? Ya, pasti. Karena gini, ada dua hal. Oke. Dari segi sekolohis sudah pasti berpengaruh. Tapi dari segi hukum juga berpengaruh karena kalau tadinya kasusnya PEGI itu bisa dijalankan dan terbukti dia bersalah, itu kan akan lebih memberatkan juga terhadap kasusnya yang lima lagi, yang lain ya kan. Tetapi dengan adanya putusan pra-peradilan ini, paling tidak ini kan berhenti dulu sementara. Sehingga dengan bukti-bukti yang baru yang kita lihat sekarang ini, maka kita akan lebih kuat untuk bisa mempertahankan bahwa sudah membela kepentingan dari lima orang ini. Nah, walaupun yang menjadi isu sekarang yang menarikkan, apakah kasusnya PEGI ini akan bisa dibuka kembali atau tidak? Itu satu instruksi. Pertanyaan sederhana begini Pak, kalau seandai PEGI bebas, sisi mana yang menguntungkan lima terpidana sehingga mereka juga bisa dikatakan bahwa mereka bisa jadi bukan terpidana kasus FINA. Harusnya mereka bebas. Di mana kemudian logika sederhananya itu bisa menjelaskan? Sekarang begini, ada kontruksi hukum yang dibangun oleh polisi, kemudian sampai kepada kekejaksaan, dan sampai kepada putusan pengadilan. Kontruksi hukumnya itu begini, bahwa ada sebelas orang yang dinyatakan pelaku perbuatan ini. Kemudian tiga diantaranya itu dinyatakan buron. Nah dua, yaitu ada Andi dan satu lagi, saya lupa siapa satu lagi itu, itu dinyatakan, akhirnya dinyatakan itu ternyata fiktif, tidak ada. Nah sekarang PEGI diantaranya satu orang itu, yang buron itu. Jadi sekarang menjadi persoalan adalah, kalau dua ini dinyatakan itu ternyata fiktif, tidak ada, maka kontruksi hukumnya itu menjadi tidak sempurna. Coba kita lihat, ada sebelas orang melakukan perbuatan pidana berdasarkan dawaan jaksa. Satu diantaranya Andi mengatakan bahwa dia melempar rumpamanya, satu menusuk dan sebagainya. Ada peran, ada skenario, ada konstruksi di sini. Nah tiba-tiba semua kan berarti kan perbuatan ini dilakukan secara bersama-sama. Termasuk yang mengangkat mayaknya si Vina, itu salah satu dari dua orang yang dinyatakan buron ini. Buron yang, yang kemudian dihapus itu. Betul, nah sekarang pertanyaannya, kalau tadinya dikatakan bahwa dia orang inilah yang membawa mayaknya Vina, dan juga Egi ya, Vina waktu itu belum mati ya, pokoknya Vina dan Egi, maka pertanyaan kita adalah, kalau apakah dia bisa mayak berjalan, ya kan? Jadi berarti konstruksi ini kan kan benar dong. Suatu peristiwa ini kan tidak akan terjadi separuh-separuh. Ini kan satu kesatuan bulat, di mana terjadinya pembunuhan ini dilakukan secara bersama-sama oleh sebelas orang. Katanya dakwaan, ternyata tiga enggak muncul. Nah, Pegi di sini salah satu di antaranya. Nah, kalau dua dinyatakan fiktif, satu enggak terbukti, nah lantas peran Pegi ini di mana dalam peristiwa pembunuhan ini. Jadi aneh nih. Jadi itu pengatian katakan, bagaimana bisa terjadi ada pembunuhan yang oleh jaksa, oleh pengadilan, nyatakan dilakukan sebelas orang, ternyata yang dua orang yang sudah pasti itu tidak pernah ada. Berarti kan ini kan fiktif juga dong, skenario ini. Konstruksi ini kan buyar, tidak berdasar jadinya. Karena pembawa mayat itu, pembawa mayat yang dua orang tadi ya. Iya, betul. Itu tidak ada, bukan berarti kemudian, oh bisa digantikan, mungkin si A, mungkin si B. Iya, enggak bisa dong. Karena pasti itu di bawahnya ada konstruksi lain yang kompleks. Iya, ada dua itu, Andi sama siapa saya lupa ya. Dhani. Andi dan Dhani katanya lah yang membawa mayat itu. Itu berdasarkan putusan? Iya, di dalam putusan seperti itu. Membawa ke flyover. Iya kan? Nah ternyata, Dhani dan Andi ini enggak ada. Lata pertanyaannya, siapa yang membawa mayat ini ke flyover? Perhatikan ada ketidakbenaran di sini kan? Nah itulah yang harus, yang kita katakan bahwa ini konstruksi daripada polisi, jaksa, dan hakim untuk membuktikan suatu terjadinya, suatu perbuatan pidana, itu menjadi baseless, tidak berdasar. Nah kalau ini tidak benar, sedangkan tuduhannya, dakwaannya itu adalah perbuatan dilakukan secara bersama-sama, maka berarti peristiwa itu patut diduga, diragukan kebenarannya. Oke. Nah, di sini itu persoalannya. Iya, itu logika sederhana sebenarnya ya. Jika kedua pembawa mayat itu kemudian dihapus, dan dinyatakan itu adalah fiktif karena pernyataan dari saksi yang berbohong, katakanlah seperti itu, maka siapa yang membawa mayat? Padahal di putusan, itu sudah ada keterangan bahwa si pembawa mayat itu adalah Andi dan Dhani. Yang itu sudah ternyata fiktif. Betul. Siapa yang membawa mayat? Betul. Itu hancur semua konstruksinya. Itu kontruksi hukumnya, padahal dikatakan setelah dilakukan pembunuhan, perkosaan, lantas dibawa ke flyover yang untuk menunjukkan seakan-akan itu adalah kecelakaan tunggal. Kan itu maksudnya, lantas kalau Dhani dan Andi tidak ada, bagaimana caranya bayat itu ping dari sana? Ini betul-betul tidak berdasar gitu. Saya ingin, oke, silahkan. Ini logika sederhana. Ini logika sederhana. Ada mahasiswa hukum nggak di sini? Nggak ada, oke. Tapi saya ingin tanya, sebagai advokat senior, Pak Otto meyakini sakatatal dan juga lima terpidana lainnya, atau mungkin nanti lebih, jika melakukan peninjauan kembali dan buktinya kuat berdasarkan dari putusan pengadilan, putusan pra-peradilan Pegi kemarin, maka sangat, saya katakan, sangat besar kemungkinan semuanya akan bebas. Mas, saya optimis sekali. Optimis sekali? Optimis sekali, ya. Di samping fakta-fakta tadi itu juga, ya, masih banyak fakta-fakta yang lain. Apa boleh tahu, Pak? Salah satu di antaranya, ya, ini satu, saya membaca, belum semua saya baca, karena ini yang mendalaminya semuanya tim saya, ya. Salah satu contoh, ya, yang bisa dilihat kejanggaran, lah. Saya tidak menuduh polisi berbuat macam-macam, tapi kejanggaran. Di dalam berita acara penyitaan, yang disita dari, kalau saya tidak keliru, dari Sudirman, itu katanya ada tiga buah batu, dilakukan tanggal 2 September, 26, kalau nggak salah. 02 atau 26, lupa saya. Pokoknya setelah kejadian. 2 September kalau saya tidak keliru. 3 batu, coba bayangkan, batu ini katanya kan dipakai mukul orang, melempar, melempar, atau melakukan pembunuhan. Oke? Iya. Lantas, tiba-tiba, berapa hari kemudian, batu itu disita dari Sudirman. Sehingga pertanyaan saya, apakah mungkin Sudirman setelah memakai batu ini mukul, Menyimpan. Lantas, diambil lagi, dipungut lagi batu ini, disimpan lagi ke rumahnya, baru disita. Impossible. Nggak mungkin, batu ini bisa kembali kepada dia. Disita dari dia. Iya, iya, iya. Satu. Kedua, ada juga di situ, saya lihat, disita adalah botol minuman tempat mereka minum, apa ya, miras lah. Iya, iya. Iya, iya. Iya, kan? Jadi, pertanyaan saya, katanya mereka ke warung Ning, minum-minum miras, lakukan pembunuhan. Lantas, berapa hari kemudian, ditemukan disita dari Sudirman, itu adalah botol aqua bekas minuman. Pertanyaan saya, setelah mereka minum-minum, apa botol aquanya dibawa-bawa ke sana? Kemudian setelah membunuh, botol aquanya dibawa-bawa pulang ke rumah lagi. Lantas disita dari dia. Tidak dikasih keterangan, dari mana botol itu ditemukan? Dari Sudirman, disita dari dia. Oh, artinya disimpan begitu? Iya, iya. Nggak mungkin, kan? Padahal itu dipakai untuk minum, bagaimana bisa disita dari dia botol itu? Ini barang bukti, kan, gitu. Nah, mudah-mudahan saya tidak keliru, itu dari tadi saya baca itu, datang ke sini. Ini sudah tiga nih, saya hitung tadi. Sudah tiga, cara sudirman. Jadi, bagaimana bisa itu, bisa dibawa? Dua buronan, terus kemudian batu, kemudian botol. Botol air mineral tadi, ya. Betul. Jadi, bagaimana bisa di tangan dia, disitanya itu? Sehingga saya berpikir, ini dari mana munculnya ada penyitaan dari dia? Coba ditanya Sudirman. Bagaimana dia bisa bawa pulang? Minum dulu, juga warning. Melakukan pembunuhan. Minumannya dibawa lagi ke rumah, atau di mana tempat, disita. Impossible. Itu nggak mungkin terjadi. Sehingga, saya belum baca semua, baru saya baca tadi pertama kali ini, wah, saya langsung temukan ini. Baru, berapa halaman tuh, Pak Otto? Saya baru berita acara penyitaan dan berita tercangkai, saya baca, terlihat, wah, ini udah kacau. Jadi, kalau saya baca yang lain-lain, saya yakini saya akan bisa temukan hal-hal yang lain. Dan sebagai advokat senior, Pak Otto yakini sangat besar kemungkinan untuk bebas semuanya. Nah, satu lagi ya. Saya belum baca semua, saya harus jujur ya. Tapi ada di dalam berita acara yang saya lihat, ada berita acara yang tidak didampingi oleh pengacara. Walaupun kemudian di lembaran kedua ada berita tersambahan didampingi pengacara. Kalau ternyata, ya ini, kalau ternyata ada berita acara tersangka di sana yang sama sekali tidak didampingi oleh pengacara, meskipun dia didampingi di pengadilan, maka berdasarkan beberapa, bukan satu, beberapa putusan mahkamah agung, jurus prudensi, maka terpidana tersebut harus dinyatakan bebas. Karena, seorang tersangka itu harus didampingi pengacara. Itu mandatori itu. Ya, dan sudah ada berapa putusan mahkamah agung yang mengatakan, apabila tidak didampingi oleh pengacara, mahkamah agung beberapa kali menyatakan dakwa apa, tentu itu tidak dapat diterima. Tanpa melihat, Tanpa melihat kasusnya. Mater hukum, kasusnya. Ya, itu ada berapa putusan. Saya bisa tunjukkan itu paling sedikit, tujuh, lima atau tujuh putusan seperti itu. Nah, kalau itu benar, ada yang seperti itu. Tadi saya lihat hanya satu berita acara, saya lihat, pertama dia tidak didampingi, kemudian didampingi. Nah, yang dampingi ini pun siapa, orangnya juga harus dicari. Betul tidak ada pengacara ini. Karena tidak muncul di sini, saya lihat nama-nama itu. Nama-nama yang beredar di dalam peristiwa ini tidak muncul. Jadi, saya mau lihat ini, orang ini sebenarnya ada atau tidak. Tapi kan saya tidak bisa menuduh. Tapi sebagai seorang lawyer, saya harus berpikir, menganalisis. Benar tidak ada itu. Nah, tapi kalau sampai ternyata tidak didampingi, selama proses penyedikan, itu akan berpotensi, itu dibatalkan putusan itu. Oke, baik. Baik, kita akan segera kembali saat lagi. Kita berpaksana sama kami, Rakyat Bersuara. Terima kasih. Terima kasih.